Wartawan itu lebih saktif dibanding saya. Bang, tapi itu akan melanggar gak sih bang? Artikan secara itu bukan keluarga dari Loli, tapi ingin menemui cara hukum. Luar biasa wartawan ini, lebih pintar ternyata. Pertanyaannya itu adalah jawaban. Melanggar ya bang? Pertanyaan itu adalah jawaban. Jadi anda lebih pintar karena anda tidak bertanya, tapi anda menjawab adanya sebuah peristiwa yang terjadi. Bang, semalam juga pengacara Pak Adel meragukan independensi dari pihak pengidik terkait rumah aman tersebut. Seperti apa sih bang? Gak perlu saya tanggapin, karena itu memang sifatnya rahasia. Kalau rahasia siapapun tidak boleh tahu. Jangankan orang lain saja yang tidak lain pengacaranya Nikita Mirzani, pengacaranya ibu kandung dari korban Laura, tidak tahu keberadaannya Laura ada di mana. Edwin pun tidak tahu ada di mana, sehingga Edwin perlu untuk datang kemari, ingin dia kemenakannya itu betul-betul disupport. Kau jangan takut nak, um ada di belakangmu. Itu katanya Edwin. Seperti itu. Hingga supaya kemenakannya itu betul-betul lebih kuat, lebih cegat. Ingat, Laura sekarang adalah Laura anaknya Nikita Mirzani. Dia kembali seperti semua. Oke, bang, kemarin Rasman juga menyebutkan bahwa dia akan melakukan pelaporan dugaan pelantaran anak. Sementara Rasman kan bukan keluarga. Abang sendiri ininya seperti apa bang? Saya gak menanggapi biar itu nanti pada prosesnya. Saya gak mau menanggapi apa yang dilakukan rekan saya, saya hormatiin apa yang ingin dilakukan yang jelas proses hukum itu ada akuran baiknya. Jadi waktu saya, saya memberikan contoh waktu saya membuat laporan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya membawa satu KTP, satu akte pelahiran, satu kartu pelugar, satu paspor membuktikan bahwa itu adalah anaknya Nikita Mirzani. Jadi itu sebagai hortus saja. Saya gak mau menanggapi rekan saya yang lagi melakukan tugas profesional. Oke bang, kemarin juga disampaikan bahwa pengacara terdahulu kalau gak serang menyebangkit, dia sempat didatangi Laura Loli untuk melaporkan Nikita Mirzani. Itu abang sendiri melihatnya seperti apa bang? Mustahil. Sudah. Gak mau menanggapin lah yang gak masuk akal, gak masuk akal. Sekarang kita fokus saja. Jadi fokus di sini adalah proses hukumnya seperti apa. Dimana saat ini Laura itu ada di satu tempat yang tersembunyi dalam arti yang tersembunyi tidak ada yang tahu ya, bukan disembunyikan ya. Jadi tersembunyi sehingga siapapun tidak bisa mengakses kecuali ibu kandungnya sendiri. Selain itu, berdasarkan aturan, memang kami tidak punya hak. Saya pun harus izin dari penyidik-penyidik yang berkomunikasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak. Seperti itu. Jadi itulah yang harus Anda ketahui, mekanisme dan aturannya. Saat ini, saya mendampingi Edwin, kakak kandung, mendarini kita itu khusus untuk itu. Bang, saya perlu ingin tahu, Bang, kemenangan saya. Saya mau support supaya dia menjelaskan semuanya. Dia gak takut, saya bilang. Jangan usah khawatir, saya bilang. Kemenanganmu kembali menjadi Laura, anak kita mudah. Seperti itu. Tapi disetujui juga masih dapat surat untuk bertemu Laura? Saya sekarang lagi berkomunikasi. Teknis itu pasti akan tertutup dengan caranya. Pun seandainya disetujui, saya pikir rekan-rekan media pun tidak mungkin diberitahu. Karena itu adalah sebuah hal yang harus dirahasiakan. Saya hanya menyampaikan dia ada datang di sini dalam kepentingan apa, kepentingannya itu. Supaya tidak salah informasi, salah miss. Kepentingan yang luar biasa. Dia datang ke sini, salah satunya ingin memastikan terhadap kemenakannya. Itu yang ingin dilakukan. Justru di kita yang menyuruh. Kalau ingin tahu, ya sudah biar dia mengibangi Bang Pak Ami, kalau ke Koresh, sampaikan. Itu yang ingin anggap. Karena memang Laura dekat sekali sama pamannya ini. Bang, apakah nanti juga Laura akan diberitahu bahwa dibuka matanya bahwa kemarin statement dari Bapaknya Fadel menyudutkan Laura ini bahwa Laura menyusahkan dan Laura datang itu dalam keadaan melarat, susah. Apakah itu akan membuka dengan harapan bisa membuka hati Laura bahwa ternyata orang tuanya Fadel berpikir negatif terhadap Laura? Saya mencoba untuk menjelaskan Laura itu anaknya siapa. Laura itu anaknya Nikita Mirzani. Dan Anda mengenal Nikita Mirzani itu siapa. Cukup seperti itu tanggapan saya. Artinya dengan saya menjelaskan Laura anak siapa itu adalah menutup semua informasi-informasi lain tentang status dan keberadaan sekaligus siapa Laura Mirzani. Bang, sampai saat ini gimana sih bang kondisi Laura sendiri bang? Dia dalam keadaan baik, sehat, informasi yang saya terima terakhir dari Nikita ya. Sekarang saya tidak berkomunikasi, dia dalam keadaan sehat. Saya bilang Alhamdulillah kalau dia kembali menjadi Laura anaknya Nikita Mirzani karena dia pegang kunci dalam perkara ini. Untuk psikisnya sendiri bang? Secara psikis insya Allah lebih membaik. Saya hanya melihat pada proses pada saat divisum saja. Divisum dia datang sendiri, tanpa dipegang dia jalan. Itu menunjukkan bahwa secara psikis dia betul-betul sudah stabil. Sampai saat ini sudah ada komunikasi mungkin dengan abang atau dengan... Tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan Laura. Itu memang aturan yang diberikan oleh perlindungan anak, perempuan dan anak. Jadi kita tidak punya hak. Tapi intinya Laura sekarang Alhamdulillah sudah membaik berarti bang ya? Sangat membaik dan dia kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani. Jadi yang selama ini mungkin bagaimana. Tapi melihat jadi gini, kalau kita melihat sebuah peristiwa, kita melihat peristiwa itu satu persatu kejadian dari awal. Jadi dari awal bagaimana Laura, bagaimana dia pada saat dia di apartemen, pada saat dia ada di mana? Ada di rumah sakit, ada di pores. Dan pada saat dia kemarin yang terakhir dia ada di rumah sakit. Itu betul-betul berbanding perbalik. Kalau sekarang, pada saat dia di rumah sakit, dilakukan visum setelah dia sudah tidak datang bulan lagi, itu adalah Laura, anaknya Nikita Mirzani yang sebenarnya. Berani, tegak, dan ingin kebenaran diungkap ke permukaan. Itulah Laura. Jadi Laura itu identik dengan ibunya Nikita Mirzani. Bang, Bang, Bapak Jepadil kemarin malam juga melaporkan Nikita sendiri, Bang, apa undang-undang ITE dan dugaan pencapaian. Saya mau tanya, saya mau tanya, yang dilaporkan itu perbuatan siapa dan apa kira-kira. Saya nggak mengikuti, kira-kira apa yang disampaikan dengan seseorang. Apakah statement? Statement itu. Statementnya di apa? Di Instagram. Pada saat itu, siapa yang menyampaikan? Nikita? Apa? Jeruk. Mama Lemon. Mama Lemon. Laporkan Mama Lemon. Karena di dalam hukum, subyek hukum, dalam sebuah peristiwa pidana, itu adalah yang melakukan perbuatan. Kalau yang melakukan perbuatan yang Anda lihat, itu Mama Lemon, laporkan Mama Lemon, supaya tidak terjadi error insubjektum dalam sebuah laporan pulisi. Silakan lapor, tidak ada yang melarang. Tapi tolong laporkan orang yang melakukan perbuatan. Itu bukan Nikita Mirjani. Itu Mama Lemon. Laporkan Mama Lemon, silakan. Tapi kan dari suaranya kan... Suara Anda bukan ahli suara, Anda wartawan. Tugas Anda bertanya, Anda sampaikan di HP itu. Anda sampaikan kepada masyarakat. Anda tidak mempunyai keahlian di bidang suara. Nyanyi pun Anda mungkin tidak bisa. Jadi saya pikir Anda fokus kepada pertanyaan, tugas Anda sebagai seorang wartawan. Artinya tidak tepat bang yang mengadukan Nikita Mirjani. Bukan tidak tepat. Error insubjektum. Di dalam hukum itu kalau melaporkan seseorang, apalagi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, itu adalah delik aduan. Delik aduan itu berarti yang mengadukan adalah korban langsung. Kalau korban langsung, berarti dia harus tahu dong siapa yang melakukan. Menurut rekan-rekan wartawan yang melakukan adalah Mama Lemon. Laporkan Mama Lemon. Artinya itu yang membuat Mama Lemon berani terus speak up? Bukan itu. Bukan Mama Lemon berani terus segala macam. Ini kan menjustifikasi. Tapi hukum itu kan tegak lurus. Hukum itu tegak lurus dalam sebuah perbuatan pidana yang melakukan perbuatan itu yang harus dilaporkan. Tidak mungkin orang lain yang melakukan, orang lain yang dilaporkan. Kan begitu logikanya. Iya kan? Nah, itu logika hukum. Jadi bukan pasal logika hukum. Orang yang melakukan perbuatan pidana adalah orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Yang melakukan menurut rekan-rekan wartawan adalah Mama Lemon. Betul. Kalau Mama Lemon, laporkan Mama Lemon. Kenapa Anda melaporkan orang lain? Bisa dikatakan salah-saharan bang ya? Bener gak bang? Iya, error insubyektor. Nah ini tambah pintar di wartawan. Error insubyektor. Jadi ada yang namanya error insubyektor, ada yang namanya error obyektor. Tapi dalam hal ini adalah error insubyektor. Karena yang melakukan siapa, yang dilaporkan siapa. Meskipun akunnya bernama Nikita Mirzani Bang? Akun itu tidak ada kaitannya dengan pernyataan. Karena akun itu tidak berbunyi. Yang dilakukan fitnah itu adalah berarti pernyataan-pernyataan kalimat-kalimat bahasa-bahasa oleh manusia. Baik dalam bentuk suara maupun dalam bentuk tulisan. Nah, di dalam hal ini adalah suara yang ada di dalam sebuah foto, kalau gak salah ya. Foto atau mungkin gambaran adalah seseorang ataupun siapapun itu yang dinyatakan, disampaikan bahwa itu namanya Mama Lemon. Betul, seingat saya begitu ini. Yang teman-teman. Kalau memang itu Mama Lemon, laporkan Mama Lemon. Anda cari Mama Lemon itu di mana. Oke, terima kasih banyak.